Hai Gus Baca Gus Baca Gus food market nah kalau sudah jelas-jelas food market berarti makanan ya makanan nah kita sekarang ada di jalan apa namanya nih jalan main data ya kita ke sini gara-gara tulisan yang paling besar itu loh nasi goreng bebek nah jadi tumben ya tumben ya ini ini pertama kali kita nyobain yang namanya nasi goreng bebek kalau nasi goreng biasa nasi goreng seafood biasa coba-coba ini ini nyari tempatnya yang pasti gampang yang pasti gampang di apa namanya Denpasar ini loh garden tempatnya tempatnya paling pojok paling depan di Denpasar umum ya ini biar enggak kena biar enggak kena copyright musik-musik live musik ya jadi kita nyari yang paling depan ya nih kalau dilihat dari sini aja udah istimewir banget ya warung my best ini kalau dilihat dari bebeknya ini ini mirip kayak itu ya kayak bebek yang dimajar itu ya itu itu jenisnya bebek apa Mbak itu kita menggunakan bebek packing jadi kalau semua makanan yang disini pakai bahan bebek packing bedanya bebek packing sama bebek biasa apa Mbak Oh beda kalau bebek packingnya kita kan istimewaannya itu lebih besar sama yang lebih cantik Oh dagingnya kita juga lebih 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 cantik cantik cantikan mana guys bebeknya sama banyak tapi memang ini ya yang namanya serius ini saya baru pertama kali ngelihat yang namanya bebek packing ya jadi bedanya bebek packing sama bebek biasa kalau bebek packing depannya pakai P kalau bebek biasa pakai B Oh gitu ya 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 kalau masaknya dimana Mbak kalau masaknya kita dipakai pengepanan lo pakai pengepanan terus kalau kalau menu menu yang paling best ini selain selain nasi goreng selain nasi goreng kita ada Hainan bebek kita ada Hainan Hainan bebek Hainan 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 kok ini pertama kali aku nyoba namanya Hainan yang mana gambarnya Mbak gambarnya ini enak penasaran Oh ini ya ini daripada lihat gambarnya langsung lihat aslinya bisa ya Oh ya ya sekarang sekarang tak liatin proses-proses masa apa ini yang pertama ini kita nasi goreng nasi goreng bebek goreng bebek ke sana nah ini ini tadi kan udah lihat proses masak nasi gorengnya ya tapi yang bikin gagang fokus itu itu yang di pojok itu apa Mbak itu pengopinannya pengopinannya yang beda-beda kayak ano beda kayak apa namanya presto presto beda 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 ya beda ada kayak pemanggangan setelah kayak bikin juga Oh yang buat ciri khas bebek kita itu lembut enak jadi ya karena ada ada kompornya itu ya tada di dia kita lagi ada di warung my best lo ya mereka disini punya menu favorit bebek jadi mereka disini spesialis bebek yang spesial lagi disini mereka punya nih nasi goreng bebek yang wajib banget kalian cobain ya di spesialnya disini Nini nasi goreng tapi ditambah topping bebek packing yang berjajir rapi disitu jadi dagingnya dipotong-potong gitu ini dia tampilannya kayak gini kalau disini tingkat kepedesannya boleh kalian pilih ya jadi mau yang gak pedes mau pedesnya soft mau yang super pedes itu boleh banget ya sampai disini mereka ada challenge loh sampai ada challenge makan nasi goreng pedas pokoknya aku sih requestnya tadi yang pedesnya gak begitu masih standar masih biasa aja ya wow jadi jadi enggak ada ya enggak salah ya kalau enggak salah kalau di depan aja pelangnya paling gede tulisannya nasi goreng bebek ya memang ya ini nasi goreng bebeknya nih yang paling dicari orang ini masih goreng ya memang gurih banget jadi kalian makan tanpa dengeng bebeknya ini udah kurik tapi ditambah lagi nih daging bebek tahu nggak ini daging bebek ini yang udah diperlakukan amat sangat mesti mewah disana ya karena katanya dipresto apa dikukup apa diapain sampai 3-4 jam bayangkan mungkin sampai tulangnya itu banget apalagi dagingnya ya Wow ya kalau dari kalau dari tekstur rasa bebeknya sendiri gimana nih bebeknya kalau dari bentukannya itu tersebut dari paketnya itu empuk banget terus gini ini bukan sembarang bebek biasa jadi ini udah di dibuka kudadi udah dibuka udah dipresto udah diapain dengan bumbu-bumbu spesial mereka jadi kita lebih tuh untuk ketemu terus bumbu-bumbunya sudah kerasa banget ditambah nasi goreng gurih waduh mantep ini berarti nggak pedas ya jadi kalau-kalau pengen tahu yang yang pedas yang sesuai sesuai kayak tantangannya ini loh kayak tantangannya ini loh nah jadi sekarang sekarang kita langsung aja lihat menu ini ya menu yang tantangan ini loh berani coba ya nasi gorengnya ini sama nasi goreng bebek tapi tapi beda ya nah sekarang kita lihat yang nasi goreng merah ya sama menu-menu-menu apa aja yang ada di sini nih kita kita harus panggil Agus ini karena menunya disini lebih banyak soalnya ya Gus Yes itu bagus udah 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 siap penuhnya dadah-dadah ya tuh punya nasi goreng nasi goreng bebek yang kalian lihat aja jadi tampilannya udah menggoda banget full lomboknya dan ini pedasnya gila sampai ada challenge ya sampai ada tantangan di belakang berani coba-berani coba dicoba jadi selain nasi goreng ini mereka punya menu hadalannya ini apa tadi namanya Gus Hainan bebek ini ini tapi yang pasti semua disini bebeknya bebek packing ya ya kayaknya digantung-gantung itu loh pajang berbaris cantik disana ya ini ini disini ada yang ini yang apa tadi yang ini ayam ya ayam chicken Hainan chicken Hainan chicken rice tapi ini kurami kurami kan udah standar tapi tetap yang bestseller disini adalah menu bebeknya nasi goreng aku penasaran juga sih sama nasi gorengnya modusnya dapet banget ya secara sampai ada tantangannya makan nasi goreng yang apa namanya tuh yang level pedesnya pedes banget ya tapi kalau ini aku mau nyobain yang ini ini menu yang bestseller juga disini Hainan bebek ya ini nih ini adalah tampilan bebek packingnya yang mudah di udah di steam udah dipanggap udah 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 diperlakukan sama sangat istimewa jadi aku masih di tulangnya tulangnya masih bisa dimakan nih apa yang kuris banget bebeknya uang itu yang ayam kalau ayamnya pucet ya Oh karena ini di steam ini ya jadi coba nih tes enak banget rating 9,9 wih langsung di rating ya namanya aja Hainan Hainan nasi 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 gurih iya nasi gurih coba tak tak rasa kita rasain dulu kegurihan dari ini 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 itu ya nasi yainan ini beda kayaknya jadi kurinya nasi dapet campur sama ini ditambah sama bebek yang sebetulnya disini juga tambahnya ini biasa lah disini ya buat kalian disini kalau nggak mau nyobain tapi lebih banget ya yang dicoba dulu ya tapi masih disini menurutnya ada yang mahal ya lihatin bocorannya ini jadi kalau kalau mau tahu cara menikmati nasi Hainan yang paling bener ini ya ini pakai sambal apa namanya ini ini ada saus barbequenya tapi tadi aku makan sama daging bebeknya aja udah mungkin kalau itu yang yang Hainan ayam ini temennya ini kayak L8 ya kayak L8 ya ini juga ada sambal ini sambal apa namanya tuh sambal keringnya nih jadi kalian mau pakai yang mana aja boleh tapi aku tadi yang udah sama dagingnya aja sama ngajinya aja udah begini serai tapi yang mesti menunya disini enak-enak ya wau apa gurih benar coba sual mantep banget waduh sampai aku perotolin nih satu-satunya seri pokoknya 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 yang pasti kan udah tahu tempatnya ini dimana di apa di food marketnya ini ya dan pasar moon di jalan main terdata pokoknya disini surganya surganya bisa dibilang surganya bebek packing ya walaupun ada gurami ada ayam tapi tetap yang rekomendasinya adalah apalagi apalagi challenge nya itu ya challenge nasi goreng pedis tadi lho berani coba berani coba terus pokoknya thanks for watching ya thanks for watching jangan lupa saksikan terus kuliner betul semua